Rahayu, selamat datang di channel Abiasa Nusantara. Semoga di kondisi menjelang penerapan new normal istilahnya, tataran baru. Ini kita semua bersama-sama bisa mudah beradaptasi. Ya, dengan adanya COVID ini semua bermasalah, semua memiliki masalah. Dan saya prihatin juga banyak beberapa teman yang di PHK, karena memang kondisi negara seperti ini. Dan semoga tetap kreatif, semoga tetap bersemangat untuk mencari pekerjaan demi menghidupi keluarga Anda. Saya dalam kondisi prihatin ini juga sama ya, saya juga prihatin. Jadi orang-orang yang sepertinya terlihat berada mungkin itu juga prihatin gitu ya. Jadi yang pertama saya sudah menjelaskan bahwa saya dalam kondisi terpisah hampir seribu kilometer begitu. Itu dengan anak saya yang pertama, ini anak saya yang kedua, ada di sini anak saya yang pertama, ada di Sianjur. Yang kedua, saya memiliki usaha kos di sini yang saya dapatkan dari peminjaman uang di bank. Harapan saya kalau sudah dijalankan dengan kos ini, maka cicilan di bank itu bisa dilakukan dengan kegiatan apa itu, dan didapatkan dari uang kosnya. Ternyata karena COVID ini semua pada pulang, tidak berani ini ke sini, mahasiswa-mahasiswa sudah kembali ke tempatnya masing-masing, jadi kos jadi sepi di sini. Saya bingung juga untuk nyicilnya itu bagaimana harus cari uangnya, kerja ini, kerja itu, begitu. Yang ketiga juga saya, istri saya sedang hamil dan akan melahirkan pada bulan Juli, sebulan lagi ini, itu juga bingung juga istri saya ketakutan agar tidak tertular corona itu bagaimana juga, terus istri saya itu punya bawaan sulit untuk melahirkan itu, itu tidak mudah seperti orang-orang yang lain. Jadi saya kira semuanya dalam kondisi yang tertekan, yang susah, tapi tetap kita bersemangat untuk bisa menjalani kehidupan ini. Dan sampai pada inti dari yang saya sampaikan mengenai pacara atau selamatan 40 hari itu pun, itu juga sudah dilaksanakan dalam kondisi new normal, dalam kondisi tatanan baru juga. Diselenggarakan di rumahnya Mbak Legino, yang menyelenggarakan itu Mas Andi Kristiantono. Mas Andi Kristiantono ini di Budhojawi Wisnu, dia itu kebetulan kok ya dulunya tetangganya, Kanjeng Romo Resi pada saat dan Ibu Resi di Madiun. Dan ini Ibu Resi sudah tindak, meninggal dunia, dan kemarin itu adalah acara 40 hari beliau. Awalnya sih Mbak Legino nggak tahu apa itu mau dilaksanakan atau bagaimana, terus kemudian ketika Mas Andi Kristiantono itu berniat menyelenggarakan, maka ya dipersilahkan diselenggarakan di rumah Mbak Legino, dan saya juga hadir di situ. Jadi tamu dari luar hanya saya dan Mas Andi Kristiantono, dan yang lainnya itu adalah keluarga Mbak Legino. Di rumah Mbak Legino itu kan keluarga besar, jadi menantu anaknya itu tinggal di rumah beliau. Jadi kita tidak rame-rame dengan orang-orang yang lainnya begitu. Ada Mas Bayu juga, ya untuk keamanan ya ini ya, karena Mas Bayu ini dari TNI begitu mudah-mudahan ingin acara ini lancar, berkira-kira juga datang. Jadi itu tatanan baru atau normal yang kita laksanakan. Mungkin bisa dilihat video tentang pelaksanaan acara 40 hari ini, pada saat semetinnya tidak di video, tapi setelah semeti baru kemudian di video, karena memang sajen ini yang dipersembahkan untuk para dewata itu tidak boleh disorting dulu, macam-macam begitu. Mau dipersembahkan kepada Gusti kok mau disorting. Jadi setelah selesai, setelah dipersembahkan, kemudian beliau merestui, dan itu adalah lungsuran atau lorotannya beliau-beliau itu, sajen-sajen yang sudah ada itu baru kemudian di video, disorting, dibahas begitu. Silahkan dilihat di videonya. Itu yang pertama ini adalah ayam ingkung, kalih, sekol wuduk, sekol suci. Sekol wuduk. Sekol wuduk ini itu sekol suci. Oh, sekol suci. Sane-sane yang ada yang kita lakukan itu? Kalau apa? Sekol itu datar ini. Sekol suci. Ini itu yang dambel gusti. Ini yang dambel gusti. Lajang, pisangnya pisang rojo. Ini yang dambel gusti. Kempan kenang. Oke. Terus, seorang perempuan itu tumpeng kali ayam? Tumpeng sekol suci. Tumpeng sekol suci. Ini yang tumpeng ageng rumian itu? Ini yang? Ini yang sama. Ini yang ke bawah. Oh, tidak ada yang ada. Ini yang besar yang ada yang ada yang ada. Ini yang ada ciri-ciri. Oh, tidak ada. Ini yang sekol suci ini. Oke. Itu memetris daerah es. Terus, pisang pun? Pisang hijau. Pisang hijau. Kemarinan. Apa yang ada mie ini? Mie ini adalah perantose. Jalih tidak kata, tapi tidak sedang di dalam kafe. Oh, iya. Lajang, lebat, terus kupat. Iya. Terus ini kentang. Ini kentang. Ini kentang. Ini jangan sampai goreng. Sampai goreng. Ini kentang. Lampingan ini penjangan. Sudah harus kamu ya, Pak. Oke. Lajang bubur sedulur pabat. Oke. Ini mau pancer ini ini. Ini sederet lahir sama yang sebentar ini. Oke? Jadi demikian video tentang sajen yang terkait dengan upacara 40 hari. Ini tadi ya, upacara 40 hari itu sebenarnya ada urutannya ya, jadi upacara orang meninggal dunia itu 1 hari, kemudian 7 hari, kemudian 40 hari, kemudian pendak setahun, kemudian seribu hari. Nah itu orang tidak tahu bahwa yang dilakukan itu ada dalam tradisi Jawa misalkan begitu. Tapi sebenarnya kalau saya lihat teksnya itu tercantum di dalam utara manawa ya, Weda, Weda Smerti. Bahwa begitu masyurnya kalau ada upacara orang meninggal dari 1 hari, 7 hari, 40 hari, kemudian setahun dan seribu hari. Jadi itu tertulis di Weda dari agama Hindu begitu. Dan masyarakat kita itu tidak masalah agama apapun ya tetap dilakukan akulturasi gitu ya. Kalau memang itu bagus ya silahkan gitu. Jadi yang dilaksanakan kemarin pas pada 40 harinya, pada 40 harinya itu Mas Andi Peci, Andi Peci panggilannya itu. Ini pimpinannya apa itu, koordinator atau jurubicara ya dari Bonek. Ini masanya ribuan orang, Mas Andi Peci ini. Yang nama aslinya adalah Mas Andi Kristiantono itu melakukan kegiatan apa itu, upacara 40 hari tersebut gitu ya. Karena itu dilaksanakan di rumahnya Mbak Legino. Itu juga acara yang mendadak, saya diundang mendadak ya, saya datang begitu. Terus kemudian bisa dilihat tentang sajennya, yang paling utama itu adalah kepada Yang Betoro Wisnu dengan nasi suci begitu ya, bukan tumpeng kalau untuk 40 hari seperti itu. Terus kemudian ada tumpeng besar, itu dipersembahkan untuk beliau, Ibu Resi Kusumo Dewo yang sudah tindak, yang sudah suargi. Terus kemudian yang lainnya, tumpeng kecil-kecil ini total jumlahnya adalah 40. Dan nanti kalau sampai seribu hari juga ada tumpeng besar, yang lainnya itu jumlahnya sampai seribu totalnya. Ini luar biasa begitu yang dilaksanakan. Terus kemudian ada ketupat juga. Nah ketupat ini sebenarnya kan adat Jawa. Walaupun kita saat lebaran melaksanakannya dengan menggunakan ketupat gitu, tapi ketupat di Arab tidak ada begitu. Terus kalaupun ini upacara 40 hari yang dari agama Hindu yang berdasarkan Weda, itu juga pelaksanaan dengan ketupat sepertinya juga tidak ada di India begitu untuk pacaran ini. Jadi upacara 40 hari dianggap agama Hindu, terus di itu pakai tumpeng untuk 40 hari, tumpeng jumlahnya 40, di India juga tidak ada. Jadi ini adalah adat dan tradisi Jawa atau di Bali mungkin juga begitu. Ada lepet juga begitu, terus ada mie. Terus yang terakhir itu selalu terkait dengan diri sendiri, itu tentang gugur, sedulur babat, limu pancer, yang menghadap timur warnanya putih, kangkang kawah, yang menghadap barat warnanya kuning, adi hari-hari, yang menghadap selatan warnanya merah, itu adalah ketih, yang menghadap utara, itu warnanya hitam, itu adalah pusar, kangkang kawah, adi hari-hari, ketih, pusar, yang tengah-tengahnya itu, itu sukma kita, diri kita, pancernya begitu. Dan pada saat upacara itu, seperti biasa, selalu mengambil posisi semeti, Mandeng Pucueng Grono, mengandang Pucueng Gido, kemudian Sidakep Saluku Tunggal, Gondol Arasing Grio, Gondol Arasing Gatria, nutupi babakan Ogo Songo dulu, menutup lubang sembilan yang ada di tubuh ini. Kemudian Gondol Arasing Grio dan Gondol Arasing Gatria, dan dimulai dengan Sumba Sungkem, lalu menyebutkan Montro-Montro Hong Wilaheng, Montro Pangsebutan begitu, terus kemudian ada Montro Pangleburan, yang terakhir membaca Utomo-Utomo, jadi bagaimana bisa menjadi sesuatu yang utama, yang mulia, menjadi manusia utama, itu juga yang paling penting. Jadi, saya memang melihat di situ, ya ini anggap, ini mungkin pengetahuan baru bagi Anda ya, karena ya terkait dengan tatanan baru, terkait dengan new normal, bahwa upacara 40 hari yang dilaksanakan dengan adat Jawa itu, aslinya turun-temurun itu ya seperti itu, dengan ayam ingkung, dengan tumpeng, gitu. Jadi, kalau terus kemudian Anda melihat 40 hari dengan tahlilan dan lain-lain itu sudah modifikasi. Jadi, mantra-mantranya semuanya bahasa Jawa itu yang disebutkan oleh Mbak Legino pada saat acara ini. Jadi, kalau yang modifikasi ya silahkan, mungkin ketika itu terpengaruh dengan agama Islam, ya mantra-mantranya atau doa-doanya menggunakan bahasa Arab, yang terpengaruh dengan agama Kristen, ya mungkin dengan bahasa Indonesia biasa, begitu, yang terpengaruh dengan agama Hindu, kalau yang terkait di India, apa ada bahasa India atau bahasa Sandekarta, ya bahasanya sepertinya ya bahasa Bali kuno atau Jawa kuno, begitu, kalau di Bali yang dilaksanakan, begitu. Jadi, saya kira ini hal yang menarik, pengetahuan bersama tentang upacara 40 hari ini, untuk bisa kita telah bersama dan bisa kita lestarikan bersama. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menambah wawasan Anda, bisa bermanfaat untuk Anda semua. Semoga damai selalu. Rahayu mulia aning jagat. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton